hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas teman-teman semuanya terutama untuk semua teman-teman pemula moga aja hari ini rezekinya lebih baik dari hari kemari tidak bosan-bosannya saya menyapa teman-teman semuanya tetap semangat tidak ada usaha yang membohongi hasil tetap semangat oke kali ini kita membahas pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan di kolom-kolom di kolom komentar di video kita yaitu Bagaimana cara mengatasi apabila handphone Hai dikonekkan disambungkan ke power supply sebelum ditekan power ampernya sudah naik nah ini dia permasalahannya di sini ada beberapa yang tanya dan terima kasih juga dukungan teman-teman semuanya yang sudah mau gabung ke kita terima kasih Oke teman-teman sekarang kita akan ke pokok membahas kita akan membahas Bagaimana cara mengatasi HP shot sebelum ditekan power ampernya sudah naik ya ada beberapa komponen disini yang komponen utama selain dari CPU dan MMC disini ini sudah ada beberapa komponen ini posisi handphone mati jadi handphonenya belum kita hidupkan di posisi off seperti ini ada beberapa komponen yang sudah mendapatkan tegangan walaupun handphonenya belum dihidupkan atau di on jadi walaupun handphonenya belum dihidupkan komponen-komponen itu sudah mendapatkan tegangan terlebih dahulu kita lihat komponen yang mana saja ya nah ini adalah komponen-komponen tersebut jadi dari baterai ke IC power dari baterai ke IC charge ke IC audio dan beberapa komponen lainnya ya di sini sudah ada tanda parahnya yang menandakan komponen mendapatkan tegangan sebelum handphonenya di on dari mana kita mengetahui berapa tegangan yang masuk pada handphone sebelum handphone itu dihidupkan kita lihat kita bisa kita bisa mengetahuinya dari baterai bawaan handphone tersebut biasanya tertulis 3,7 volt jika tertulis di handphone itu 3,7 volt berarti tegangan yang masuk ke komponen-komponen ini adalah 3,7 volt jika tertulis di baterainya 4,8 apa 4,7 atau 3,8 volt di sini juga 3,8 volt atau 4,7 volt jadi walaupun handphonenya belum dihidupkan komponen-komponen ini sudah menerima tegangan terlebih dahulu biasanya sering kita dapatkan keluhan user ini handphone saya panas walaupun belum dihidupkan ya atau ini handphone saya kalau di cas panas mati tidak bisa hidup keluhan itu kita dapatkan langsung dari user lain lagi masalahnya kalau yang mengeluh itu adalah tukang servis nah keluhan tukang servis biasanya ini handphonenya kok belum dihidupkan saat dikonekkan ke power supply ampernya itu langsung naik ampernya langsung naik pasti jalur vibatnya bermasalah ini adalah yang dimaksud dengan jalur vibat itu adalah ini vibat ya teman-teman jalur vibat yang dimaksud dengan jalur vibat itu adalah arus yang masuk sebelum power on dihidupkan di setiap tegangan yang masuk ke IC baik baik itu IC charge IC audio atau IC apapun selain IC MMC sering kita dapatkan kapasitor ya jadi tegangan ini masuk selalu ada kapasitor di sini jadi untuk kapasitor itu fungsinya adalah untuk menyetabilkan tegangan jadi satu pinnya konek ke positif dan satu lagi biasanya ke negatif ini berfungsi sebagai penyetabil tegangan jadi apabila kapasitor ini short atau bocor selalu menimbulkan panas pada rangkaian handphone jadi harus kita ukur satu-satu itu pun ada beberapa cara untuk mengetahui komponen yang mana yang rusak karena setiap komponen ini selalu ada C kapasitor 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 semuanya kapasitor terlebih dahulu untuk proses pengamanan jadi di setiap komponen itu tegangan masuk untuk vibatnya selalu ada kapasitor kapasitor ini fungsinya selain menyetabilkan tegangan ini juga sebagai timbal apabila tegangan dari baterai over atau loncatan tegangan kapasitor inilah terlebih dahulu jebol agar supaya melindungi IC yang ada di belakangnya makanya kalau kita ukur loh ini kapasitornya bermasalah panas-panas di kapasitor namun ada beberapa perangkat seluler apabila kita konekan ke power supply dia akan terlebih dahulu naik 0,03 0,1 lalu turun lagi ini biasanya terjadi pada handphone asus biasanya kan asus itu kalau kita masukkan baterai dia akan bergetar terlebih dahulu itu menandakan vibatnya langsung hidup normal dan ini pun terjadi pada handphone-handphone Nokia biasanya handphone Nokia itu kalau kita sambungkan ke PSU dia akan naik beberapa miliamper lalu turun itu menandakan dia normal memang cara kerjanya seperti itu tapi apabila handphone itu cara kerjanya biasanya kita ketahui ini tidak tidak normal kenapa dikatakan tidak normal ada yang panas jadi saat kita sambungkan ke power supply ampernya naik lalu biasanya kita bisa merasakan suhu hangat pada handphone walaupun jarum ampernya turun atau biasanya jarum ampernya naik handphonenya hangat tapi saat dihidupkan handphonenya bisa hidup itu biasanya kasus handphone kena air ada beberapa korosi yang ada di komponen-komponen kecil akibat terkena cairan atau air penang ulangannya kita bersihkan terlebih dahulu lalu dikeringkan dites lagi apa ampernya itu naik apabila ampernya tidak naik lagi berarti menandakan hidup dengan normal dan setelah ditekan tombol on atau power handphonenya itu akan hidup apabila ini kita tidak atasi seperti korosi tadi ya handphonenya bisa dipakai namun umur handphone itu tidak akan awet tempat laun dia akan konslet 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 dan bisa-bisa mati total karena vibatnya yang tadi itu ada korosi ampernya naik nanti sudah parah loko handphonenya hangat nah itu sudah gejala-gejala mau konslet periksa dulu kapasitor-kapasitor yang ada di belakang IC IC setelah komponen-komponen ini mendapatkan tegangan vibat dari baterai IC power itu belum bekerja ya jadi CPU nya belum mendapatkan tegangan MMC nya belum mendapatkan tegangan komponen-komponen yang mendapatkan tegangan vibat itu yaitu IC power IC charger IC audio IC HF WiFi atau Bluetooth disini ada RF untuk handphone handphone tipe lama RF nya itu langsung mendapatkan tegangan vibat dari baterai dan juga ada GPS dan IC PA untuk 2G handphone handphone jaman dulu sementara untuk 3G dan 4G itu belum mendapatkan tegangan untuk handphone handphone yang sekarang makanya 3G dan 4G itu jarang IC PA nya rusak dia akan bekerja apabila IC power ini sudah mensuplai tegangan ke CPU dan MMC dan biasanya untuk handphone handphone mahal di sini juga ada ketambahan LDO eksternal jadi IC LDO yang ada di sini eksternal LDO eksternal akan mendapatkan suplai yang tegangan dari IC power dan juga vibat dan setelah CPU dan MMC bekerja IC PA ini akan ikut bekerja Oke teman-teman Nah ada kasus lain yang sering kita dapatkan ada sebuah handphone biasanya saat kita pasang baterai kameranya itu eh maksudnya Blitz dari kameranya itu langsung hidup ya kenapa padahal handphone nya belum dihidupkan disini ada yang namanya bots regulator atau regulator cadangan yang menyuplai tegangan ke kamera dan disini ada LDO untuk menstabilkan tegangan menuju ke kamera ke komponen kamera komponen blitz kamera juga mendapatkan tegangan vibat atau tegangan dari IC power jadi apabila blitznya langsung menyala itu bisa disebabkan antara bots regulatornya bermasalah atau LDO nya yang bermasalah jadi apabila ada sebuah handphone belum dihidupkan terus lampu LED flashnya menyala berarti ada kerusakan antara LDO dan IC bots regulator apabila anda merasa ah capek makan waktu menggunakan ngukur satu-satu ya di sini teman-teman bisa menggunakan MBR bukan ember ya MBR yaitu MBR yang direkomendasikan adalah 5 Ampar jadi kita sambungkan kabel MBR nya positif ke positif negatif ke negatif lalu kita naikkan perlahan-lahan dari 2 Ampere 3 Ampere masih hangat 5 Ampere modar pasti akan berasap di sini ya jadi cepat sekali kita menemukan Oh ternyata kapasitor yang ada di belakang RF ini yang bermasalah Oh ternyata kapasitor yang ada di IC audio kalau di IC audio itu sering terjadi akibat salon aktif atau speaker aktif ya teman-teman kalau di IC power dia sering penyebabnya di cas lama cabutnya pagi jangankan baterai jangankan handphone manusia aja kalau di cas lama cabut pagi dia akan hamil apalagi hanya sebuah handphone terus ada pertanyaan lagi kalau kapasitor ini rusak apakah bisa diganti atau dibuang saja sebenarnya bisa tidak usah diganti juga tidak apa-apa hanya masalahnya apabila terjadi lagi tegangan lonjakan tegangan yang tidak diinginkan atau bisa dari audio dari IC power atau dari IC charger atau apalah penyebabnya bisa dimana bisa terjadi dari mana saja protek di sini tidak akan ada lagi pelindungnya jadi yang dia serang adalah langsung IC yang ini atau IC yang ini ya bisa juga langsung kena ICnya IC charger nya langsung kena karena pelindungnya sudah tidak ada kalau kita pasang lagi saat terjadi konslet lonjakan tegangan ini akan putus lagi itulah gunanya biasanya kan Oh ini enggak usah diganti enggak masalah memang tidak masalah cuma setiap hanya saja setiap komponen yang dipasang oleh pabrik itu ada tujuannya mendingan kita pasang bisa dicarikan ke komponen-komponen kanibalan itu banyak sekali Oke teman-teman selanjutnya Bagaimana cara kita menggunakan MBR pada komponen yang seperti ini jadi jangan kemana-mana kita lanjut lagi Hai 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 Hai